Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mulai melirik jagar budaya sebagai warisan sejarah untuk dilestarikan. Salah satu situs yang mendapat perhatian adalah Bukit Kerang, yang terletak di desa masjid Kecamatan Bendahara. Situs yang berada di tengah perkebunan sawit ini direncanakan akan dipugar. Bukit Kerang seluas 25 x 20 meter ini merupakan gundukan kulit kerang setinggi 5 meter. Situs Bukit Kerang memang bukan lokasi wisata yang menawarkan panorama, sehingga sepi pengunjung. Jagar budaya ini khusus dikunjungi pelajar dan mahasiswa yang mempelajari sejarah. Demikian juga mereka yang melakukan penelitian tentang situs tersebut. Jagar budaya Bukit Kerang berjarak 23 km, atau sekitar 40 menit perjalanan dari kota Kuala Simpang, ibu kota Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk mencapai tempat ini harus melalui jalan perkebunan kelapa sawit, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki menelusuri pematang kebun. Bupati Aceh Tamiang, Mursil berkomitmen menjaga dan merawat situs-situs yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Sebab situs yang ada merupakan bukti peninggalan sejarah yang harus terus dilestarikan, sebagai pembelajaran untuk anak cucu ke depan. Kalau di provinsi ada dinas khusus mengelola budaya, situs-situs semuanya di seluruh Aceh ini berada di bawah pengawasan dinas kebudayaan provinsi. Nah ini juga nanti supaya bagaimana kita memberitahukan kepada dinas kebudayaan provinsi untuk menjaga kelestaran ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang akan berkoordinasi dengan dinas kebudayaan provinsi untuk memugar situs tersebut. Sementara itu Datuk Penghulu Desa atau Kepala Desa Masjid Saiful Sahputra mengatakan, meskipun Bukit Kerang sudah lama ada, namun baru tahun 2003 lalu pemerintah daerah menetapkan Bukit Kerang menjadi situs budaya dan sejarah. Sementara itu, arkeolog dari Universitas Siakwala Husaini Ibrahim menyebutkan, tumpukan kulit kerang atau moluska yang berada di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang ini, merupakan sampah dapur dari manusia purba. Sekitar 6.000 hingga 10.000 tahun lalu, manusia prasejarah datang ke Aceh Tamiang dan mendiami wilayah pantai timur Sumatera. Moluska merupakan bahan makanan yang mudah ditemukan. Saat itu, manusia masih berpindah-pindah atau nomaden. Maimunzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Tamiang.